Nggak lagi resabel Pak, di hujung Jepang. Mungkin, resabel Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Resabel lagi Pak, udah apa-apa. Terima kasih Pak. Kemen kan? Besok. Hehehehehe. Hehehehehe. Hehehehe. 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 Empat kali, Presiden melempar sinyal perombakan Kabinet. Meski sinyal dari Presiden itu masih sangat samar, tidak ada keterangan kapan dan siapa Menteri yang akan digeser. Pasca sinyal dari Presiden muncullah spekulasi ada alasan politis dibalik resabel. Apalagi hubungan antara dua partai koalisi pendukung pemerintah, PDI Perjuangan dan Nasdem memanas. Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saifuli Dayak menyebut, dua Menteri asal partai Nasdem, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan layak diganti karena kinerjanya dinilai tak sesuai target. Bahkan, Nasdem juga diminta meninggalkan koalisi karena telah mendeklarasikan nama calon Presiden 2024. Pasti saat ini Pertai Nasdem dan Surya Palo lagi panas dingin mendengar berita tentang reshuffle kabinet. Halo Pemawah, Pesudara semua. Saat ini Katong lagi ada di UTV dalam acara Suara Muda. Kalo Katong mendengar tentang reshuffle kabinet, pasti berkaitan dengan partai-partai yang memiliki kader yang saat ini sedang menjabat jadi menteri. Menurut Betani ada dua menteri yang akan ditendang keluar oleh Pak Jokowi. Dan itu menteri-menterinya berasal dari partai Nasdem. Presiden Jokowi sendiri sudah memberi kode untuk akan segera reshuffle kabinet. Menurut Betani kalau Jokowi melakukan reshuffle kabinet, itu sah-sah saja. Demi kebaikan ataupun negara, demi kepentingan masyarakat, itu sah-sah saja. Tidak masalah tau Pesudara semua kalo Presiden mengganti kabinet. Tapi ini akan menjadi masalah buat partai-partai yang memiliki kader, yang saat ini sedang bekerja atau menjabat jadi menteri. Partai Nasdem lah yang mungkin saat ini lagi panas dingin karena mendengar reshuffle kabinet. Partai Nasdem ini punya peluang yang paling besar untuk digantikan menterinya. Bukan Katong bicara ini, bukan omong kosong belaka, tapi Katong lihat dari kinerja. Baru-baru ini terjadi kasus tower BTS. Dan itu berkaitan langsung dengan Menkom Info Joni K. Plate. Sedang diperiksa sebagai saksi. Kalau Katong bicara tentang kinerja dari para menteri ini, pasti fokus Katong atau pandangan Katong itu langsung mengarah ke kasus yang sedang terjadi ini. Dimana ditemukan bahwa ada penyelewengan anggaran atau ada penyalahgunaan anggaran 28,3 triliun. Itu besar sekali pesaudara semua. Bayangkan 28,3 triliun ini, kalau digunakan atau dimanfaatkan dengan baik-baikan, pasti manfaat atau dampak ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Proyek ini dinilai gagal atau berantakan. Bahkan ada kontraktor yang menyegel tower-tower dari proyek ini karena belum dibayar. Nah, kalau Katong lihat seperti ini, sangat bahaya sekali kinerja menteri seperti ini. Tapi kan otomatis Pak Jokowi sonde senang tuh. Pasti ini sudah sangat layak sekali untuk digantikan karena kinerjanya kurang baik. Sebagai menteri kominfo ya, seharusnya tugasnya mengawasi proyek ini supaya tidak terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran. Sonde mungkin terjadi penyelewengan di proyek ini. Kalau Junike Platik ini benar-benar kerja, kinerjanya tidak memuaskan Pak Jokowi, itu sudah otomatis akan ditendang. Partai Nasdem mulai aduh panik. Mulai panik, aduh sabung menteri mau ditendang keluar. Apalagi dari partai Nasdem ini dia punya menteri dua sekaligusian. Kemungkinan ini akan ditendang dari pemerintahan Jokowi. Nah, yang kedua nih bahasa darah semua, menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo. Menteri pertanian ini dari partai Nasdem juga. Nah, menteri pertanian ini suka sekali import. Seharusnya sebagai seorang menteri pertanian ini dituntut untuk lebih kreatif, dituntut untuk lebih inovatif. Bukan hanya sekedar suka import peras dari luar. Dia lupa kalau katolong di Indonesia ini punya banyak lahan sekali yang bisa digarap untuk dijadikan sawah. Nah, kenapa sangat penting sekali terjadi reshavel kabinet ya? Supaya membenahi kinerja para menteri ini agar bisa bekerja semaksimal mungkin dan tidak hanya dituntut untuk bekerja, tapi memiliki visi yang jelas. yang memiliki juga kreatifitas atau punya inovasi untuk membantu Presiden Jokowi. Nah, menteri-menteri ini kan dituntut untuk bekerja. Bukan kayak menteri kominfo yang sibuk kampanye untuk Anies Paswedan. Itu kan sonde baik memang. Menurut Betta sangat wajar sekali ya kalau Jokowi mau reshavel kabinet. Karena Jokowi tidak mau menterinya terlibat dalam politik. Dan yang kedua tidak mau kalau menterinya itu tidak bekerja atau tidak bisa bekerja. Kira-kira siapa lagi menteri yang menurut pesudara semua akan ditendang keluar oleh Pak Jokowi. Pesudara semua tetap Betta mau ingatin lagi Jangan lupa untuk Ketong menggunakan hak kita pada saat pemilu nanti untuk memilih penerus yang baik. Maksud Betta ini penerus dari Jokowi. Karena Ketong tahu semua bahwa Pak Jokowi ini benar-benar bekerja untuk masyarakat. Nah, Ketong sudah tahu kenapa Pak Jokowi mau reshavel kabinet. Karena Pak Jokowi pengen yang terbaik untuk masyarakat, pengen yang terbaik untuk Indonesia ini. Peace. Terima kasih telah menonton!